Kepala unit Resmob di Treskrim Mumpolda Jambi AKP Johan silahin mengalami kritis setelah ditikam tombak oleh pelaku Jambret pada selasa 10 Mei. Periswa ini terjadi saat AKP Johan dan timnya sedang menggerbak pelaku di kediamannya. Pelaku sendiri tewas ditembak polisi seusia penyerangan pada AKP Johan. Dikutip dari Tribun Jambi, pelaku penikaman yakni Taufik Herdiansyah alias Taufik Gali, warga Tanjung Pasir, Danau Teluk, Kota Jambi. Di Reskrim Mumpolda Jambi, Kompas Polkas Wandi Irwan menerangkan periswa nasi ini bermula ketika petugas gabungan melakukan penggerbakan pada rumah pelaku. Tim gabungan tersebut berasal dari Resmob, Polresta, Polresta Batanghari, dan Polresta Njab Timur. Mengetahui kedatangan petugas, Taufik langsung mengeluarkan ancaman. Taufik bersiaga dengan menggunakan tombak sepanjang 1 meter. Nas, AKP Johan yang berada di dekat pelaku langsung ditikam menggunakan tombak tersebut. Kaswadi mengatakan pelaku menikam Johan pada bagian perutnya. Mengetahui hal ini, anggota tim lain langsung melakukan tindakan tegas terukur pada Taufik yang kemudian menewaskannya. Sementara itu, AKP Johan berlarikan ke Rumah Sakit Raden Matahar, Jambi. Korban kemudian menjalani operasi dan sempat dinyatakan kritis. Kini, korban sudah siuman dan dimindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Diketahui pelaku merupakan ketua komplotan spesialis jamret perhiasan emas yang menyasar wanita. Tercatat, pelaku dan komplotannya sudah 11 kali beraksi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Pelaku sudah menjadi target operasi Polda Jambi dalam satu tahun terakhir. Saat ini, polisi masih memburu anggota komplotan pelaku yang lain. Kondisi berhasil, akan selain kita pindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Sekarang, langsung ditangani oleh. Saat ini, kondisi Pak Hasil lain, masih kita observasi di ICB. Kondisinya, kader burunya baik, tanda vital stabil, dan mudah-mudahan besok kalau sudah tidak ada lagi penuhan, kita bisa... Demikian informasi kali ini, berbaru terus informasi Anda hanya di kanal Youtube Tripunyus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.